Jujur ini battle tersusah sih menurut aku Ini battle tersusah untuk ngeperate Untuk memisahkan flavornya Susah banget kalo kastengel Ini apa sih maksudnya Ini lo serius gak sih Ini yang belum lo gerogotin Tapi tau gak rasanya kayak apa Kayak kue gagis Eh ini gak ada gulanya dengan sugar high ya Tolong, cobain Halo semua ketemu lagi sama aku Tashi Di another video battle Tashi Kita lagi banyak banget nge video battle Kayak gak berhenti-berhenti Karena banyak buat requestnya Aku gak tau disaat kalian nonton video ini Udah keupload belum ya battle sirop Merah sama nastar Tapi masih ada kelanjutannya Battle kastengel Hari ini kita akan battle kastengel Aku kasih tau aja ya Aku gak suka kastengel gak? Aku sukanya sagu keju Coba komen di bawah siapa yang tim kastengel Siapa yang tim sagu keju Kayak aku bingung banget Gimana orang bisa lebih suka kastengel Dibanding sagu keju Karena sagu keju tuh kayak Asin kayak kastengel Tapi dia kriuk Jadi ada manisnya Kayak ketika lo bisa dapet kriuk manis dan asin Gapapa lo mirip asin doang Serah deh Serah kalian ya Walaupun aku kurang suka kastengel Tapi aku tetep mengerti kastengel yang enak dan tidak enak Karena aku pun pernah bikin kastengel sendiri di rumah ya Jadi aku tetep akan cariin yang menurut orang yang kurang kastengel Setelah seenggaknya kastengel mana yang aku bisa suka Atau jangan-jangan Dari salah satu kastengel disini Bisa merubah pendapat aku terhadap kastengel Itu tidak pernah tahu guys Dari bentukan ya Dari bentuk, teknik dan dari aroma ya Aroma sih gak bisa kecium sih Dari bentuk dan teknik bentukannya aja udah kelihatan kalo kue kering Yang menurut aku Dari brand terkenal atau dari orang yang berteknik tinggi Itu adalah nomor 7 dan 6 Udah 6 dan 7 Yang menurut aku ini dari brand terkenal atau teknik pembuatannya Orang yang bisa bener-bener bikin kue kering Dan menurut aku yang kayak Lo Jujur deh, niat gak sih gitu bikin kue keringnya Atau jangan-jangan dia tuh punya bisnis kue kering yang besar Sisa-sisa remukannya dia jual Jadi Ini apa sih maksudnya? Ini lo serius gak sih? Ini yang belum lo gerogotin Dan jenisnya segini terus lo gigitin Kecil lo kasih gue Guys, sumpah demi Allah ya Ini tuh kayak seujung jempol aku Ini juga kecil Kecil banget ah! Yang bener napa Taulah semoga enak rasanya ya Nomor 4, nomor 10 Aku udah julid banget gak size Jadi menurut aku enak nomor 6 dan 7 Lanjut sekarang kita harus mulai cobain ya Bismillahirrahmanirrahim dari nomor 1 dulu Nomor 1 jujur setelah aku pegang Dan aku liat bawahnya Aku yakin dia akan jadi juara Bawahnya tuh bener-bener kayak ada rongga-rongga yang crispy banget Ini bahkan mirip banget sama tekstur sagu keju Kalo dari dia Sedar manrahim ya Aku punya high expectation banget sama dia Aku udah bilang Pasti crispy banget Ini tuh udah keliatan kue ini guys Aku tunjukin ya Kue ini kalo bawahnya ada kayak bolongan-bolongan udaranya kayak gini Itu udah pasti crispy Enak Tapi tau gak rasanya kayak apa? Kayak kue gabus Yet again Another gabus moment Tau kan kue gabus yang rasanya telor? Tau Jadi kalo kalian suka itu Kalian pasti suka ini Rasanya tuh kayak telor dan keju Jadi masih kerasa banget udara wangi si telornya tuh kerasa banget Sebenernya keriukannya sih menurut aku lumayan enak ya Tapi gak se cheesy itu Jadi lebih ke arah kayak kue gabus cheese gitu Dia masih taruh tengah Sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya Nomor 2 bentukannya ya sedang-sedang aja Ada another bawahnya keliatan keriuk sih Ini Aku tuh kalo ngeliat castangle malah gak mau ngeliat atasnya beda sama nastar Kalo nastar aku lebih liat dari gloss atasnya Dari kulitnya tuh tipis Sama kalo castangle aku mau liat bawahnya Karena castangle yang kalo bawahnya padet terus kayak bertepung udah pasti goodbye Ini juga dari bawahnya keliatan ini ya meyakinkan Sebenernya manahin Ini tuh lebih kayak bau keju Tapi rasanya gak seenak yang ini kalo menurut aku Tapi teksturnya sih enak ya keriuk gak powdery gak kayak Gak kayak tepung bantet kue kering gitu Dan tipis Aku suka kue keringnya tipis Jadi ini Masih di tengah dulu ya Tapi kalo 1 sama 2 aku lebih suka 1 Lanjut ya nomor 3 Ini dia gak ada rongga-rongganya Kalo yang ini bawahnya tuh berongga gitu loh Jadi pasti kalo dari tekstur crispy yang nomor 1 bakal lebih crispy dari nomor 3 Kita cobain ya Enggak Enggak liuknya Hmm Enak Enak banget Aku suka banget dengan nomor 3 Karena dia kayak gurih, asin, terus kayak adonannya juga buttery gitu loh Kayak ini mungkin castangle yang bisa aku telem dan aku bilang enak Kalo ini cuma oke-oke ini enak Ini berarti beneran di tengah nih Ini di depan nih nomor 3 Lanjut ke nomor 4 ya Di bawahnya juga kayak banyak banget kejunya Ini kayak full of cheese gitu Kau gak rasa apa? Denkau Aneh gak loh? Enggak asin Enggak ada wangi keju Wanginya lebih ke susu Jadi kayak kue keju susu Tapi lebih kuat susunya Jadi menurut aku ini Mundur ya Ke belakang Bukan yang gak enak ya Ini kan kita nyarinya castangle ya guys Tapi kalo ini bukan yang kayak Gitu gak? Ini enak tapi ini bukan castangle menurut aku Rasanya lebih ke susu Nomor 5 bentuknya unik ya Gepeng-gepeng kotak gitu Dan dia bawahnya tuh padet merata Jadi gak berongga sama sekali Cobain nomor 5 Bismillahirrahmanirrahim Aku kurang suka Gak ada asinnya Gak ada wangi kejunya Bener-bener kerasa banget taburan tepungnya Kayak tepungnya berasa banget Maaf banget aku kurang suka yang nomor 5 Jadi nomor 5 juga mundur ke belakang Sekarang yang tadi aku bilang bakalan enak nih ya Nomor 6 Dari bentukannya Tuh liat tuh belakangnya berongga kan Tuh Belakangnya tuh kayak akan kriuk Tapi depannya glossy banget Dan kejunya banyak Warnanya juga kuning menarik Jadi kalo kita liat kayak gini Dia tuh yang paling menarik dan vibrant Semoga enak ya Karena bentukannya udah enak banget Gak ada kriukannya Kekurangannya cuma satu Kurang gurih dikit lagi Kayak kurang asin dikit gitu loh Tapi dia lebih enak sih Aduh gue harus cobain yang ini lagi Jadi dikit lagi Sejujur ini battle tersusah sih menurut aku Ini battle tersusah untuk ngeperate Itu kayak memisahkan flavornya Susah banget kalo kastengel Susahnya bukan yang kayak nasar yang jomplang gitu Ini tersusah pokoknya Aku sama battle Selain teh kemasannya ini tersusah 6 sama 3 di depan Walaupun sebenernya gurih-gurihnya Aku lebih suka yang satu Tapi aku yakin kalo kalian Pasti lebih suka yang enam Karena dari keseluruhannya Dari tekstur Crispy-nya Wangi butter-nya lebih enak yang enam Tapi sebenernya gurihnya aku lebih suka yang satu Tapi yaudahlah Misalnya yang nomor tujuh nih Yang tadi aku bilang enak juga Dari bentukannya sih look so good ya Terus belakangnya juga berongga alatashi Coba ya Bener kalian gak tau? Ini enak banget Ini in on another level gitu loh guys dia Berarti ini mundur Nomor enam ke tengah Ini ke depan Tiga dan tujuh Sekarang kita cobain nomor lapan Gila tapi semuanya Belakangnya kayak keliatan enak Cuma dua ini doang Yang belakangnya aku kurang keliatan enaknya Wow Ini gak sih? Kalian kalo yang udah sering nontonin battle aku Kalian pasti ngerti seberapa sensitifnya Mulut aku ya Palet mulut aku terhadap makanan Bahkan makanan kayak Gula palsu Gula asli Makanan mahal Murah itu biasanya tuh aku tau banget lah di mulut aku Castengl ini susah banget loh Karena mirip-mirip banget Dan gak terlalu beda banget Apa mungkin karena kebetulan yang kita order Emang yang levelnya sama kali ya Tapi bener-bener kayak miripnya tuh mirip banget Jadi ini di tengah dulu ya Karena aku masih harus nyobain depan dulu Ini kita harus nyobain nomor sembilan Nomor sembilan malah keliatan bateri banget Kayak basah gitu dipegangnya adonannya Kita coba di sembilan warna ini Hmm Lemuk kan Bateri banget udah keliatan Ini bukan manusia biasa yang bikin ini Sumpah Ini bener-bener enak guys Lebih enak dari nomor tiga Kayanya Kayanya Gue coba lagi Ini enak banget Dia bukan ke tekstur yang keriuk Tapi dia bener-bener pecah di mulut dia Pas kalian gigit Langsung kebelah jadi seribu pieces di mulut kalian Terus melt Ngerti gak? Pasti kalian ngerti kan aku ngomong gitu Kayak baber Cure Jadi saus keju di mulut kalian Nomor sembilan gildak Depan Sekarang baru teringgal ke nomor sepuluh Enak sih Tapi gigit banget Bau apek Baru terakhir loh nyelatnya di mulut gue Coba satu lagi ya Coba langsung dua Coba langsung dua Coba langsung dua Coba langsung dua Selain kecil Dua aja Masih lebih kecil Bisa ditaruh buat toppingan kue yang ini Dua ini Jadi ini bisa buat jadi kayak piringnya Sylvanian sumpah Ini mejanya sylvanian Ini kuenya Ini Angkatan mejanya Apa sih gue? Maunya apa sih lo Gak mau gue tuh Masa size yang bener aja gitu Gak usah taruh lo kecil juga Coba nih yang nomor sepuluh ya Dua Tadi sih agak bau apak Rasanya sih sebenernya oke Gak se-cheezy itu Gak se-guri itu Tapi ya oke aja Tapi size-nya aku kurang suka Menurut aku size-nya kekecilan Tapi size-nya oke Tapi Karena aku udah nyobain yang lain Masih anakan yang lain Jadi aku udah taruh belakang Nomor sepuluh Aku tinggal nyari Yang pemenangnya Karena aku masih galau antara nomor tujuh sama nomor enam doang Kalau yang lainnya aku udah yakin ya Aku coba sekali lagi nomor tujuh sama enam Kita coba-coba dulu Siapa gak puasa Enam Ini sama ini aja lo pilih Terus gini kalo castengol lo segini Biar lo tau asin sama gurihnya Kayak susah diculang gitu lo castengol Gue batuk-batuk terus Gue sama Sharon Dua-duanya tim Tidak suka castengol Saya nomor tujuh Demi Allah Gak tau beda Masa sih Beda lah Dari tekstur juga beda lo gimana Ini Gue nomor tujuh Berarti lo sama sama gue Kata Sharon Nomor tujuh enak banget lo Dia gak suka castengol ya sama kayak aku Nah sekarang kalo lo bilang nomor tujuh aja enak banget Berarti yang kata gue mutlak enak banget Nomor sembilan Ini kalo ini mutlak Eh ini gak ada gulanya jangan sugar high ya Tolong Cobain Di mulut lo Ya kan Enak banget Enak banget Dan akhirnya kita gak batuk makan castengol Karena dia bener-bener melt di mulut semua Castengol tuh bikin batuk Karena kering banget Ini enggak Lanjut kita Reveal ke kalian Ini setelah dicoba-coba lagi Kita udah fix ini ya pemenangannya Oke Reveal Revealing time Ini adalah yang di posisi tengah Yang 6 sama 8 posisi tengah depan Yang 1 sama 2 posisi tengah belakang Jadi kita cari tau dulu yang nomor 6 Nomor 6 Sangat terkenal Ini tawap dong orangnya ya Ya Karena kayak Kok gue gak pernah menang sih Hah? Apa? Bittersweet main aja lah Tapi pertama kali akhirnya bittersweet ada disini doang Biasanya di belakang Biasanya dia kemarin di belakang mulu loh Sumpah Oh ini bittersweet Sebenernya udah mau menang nih bittersweet castengolnya Cuman karena ada yang itu Aku mau gak mau harus milih itu Kecuali mau memilih pemenangnya ada 4 Berarti dia masuk gitu Ngerti gak? Lanjut 8 Ini jadi juara kelima Hah? 68? Pandor Ya Pandor kurang beruntung ya Mesti kalah lama itu gak gak seenak itu Gua gak pernah makan sih castengelnya Pandor Pandor tuh yang gua makan yang ada Gak Itunya Ada putih-putih Meringnya gitu diatasnya Palm sugernya dia Sama nastar Tiga itu kemarin gua juga bilang kan Ini mah gua gak pernah nyobain Ya kurang-kurang ya castengelnya Lanjut ke nomor satu Berarti dia juara Berapa? Empat, lima, ini juara enam Nomor satu Dia juga cabangnya banyak banget kan Tapi tadi ini juga enak Pokoknya ini semuanya di depan kita yang empat Ini enak kok Bukan yang kayak di belakang nanti ya Nomor satu Holland Bakery Ini mending banget lah dibanding nastarnya Masih oke banget lah ini hitungannya kalo buat Holland Bakery Castengelnya Nomor dua Nomor dua itu Dia terkenal ada di sualayan-sualayan gitu sih Apa? Eclair Cookies and Cake Gak tau sama sekali Eclair Eclair Cookies and Cake Nama storenya Berarti diantara empat ini Castengel mendingan beli yang Better Sweet by Nigella Lanjut Nah ini adalah castengel-castengel yang Agak Memperhatikan Kondisinya tuh memperhatikan Terutama yang nomor sepuluh Sampai kita Lihat nih Ini piring-piring teh ya Kebayangkan kecilnya Ini cangkir teh Ini alas gelas teh Berarti kan ini piringnya udah kecil Kita nulis pake sekotaknya Sekotaknya Piring kecil Dia bisa menuhi angka nol yang sekecil ini Berarti sekecil apa Kebayang ya Ini paling belakang banget Jadi kita ada nomor lima dulu Nomor lima ini Aku kurang sukanya dari bau tepungnya Jadi kayak tepung banget Kerasa masih tepungnya Dan keju nya juga kurang berasa kalo menurut aku Nomor lima siapa? Claremont Berapa harganya? 149 ribu Nggak ada lah Skip ya Nomor empat Ini juga kecil Yang gulingnya sylvanian Ini mau memenuhi Ini bisa jadi suami istri yang ini Betul kan? Tuh Kesil banget dunia Allah Terus rasanya juga kurang Kalo kecil tapi membludak di mulut Ya gue tetap menangin Maksudnya udah kecil kurang-kurang Dari mana nomor empat? Manaris Dari Manari Ya aku nggak tau Manari Ya pokoknya intinya itu kecil banget Dan menurut aku peliburnya juga kurang Sana yang nomor sepuluh nih Favorit kita semua Nomor sepuluh Nggak masih ketawa Cepetan dari mana? Nggak kaget sih aku Emang nggak ada ekspektasi juga ke dia Akan enak ya Lanjut Nah kalo dari urutan ini Ini juara tiga Ini juara dua Gue no debat banget Nomor 9 juara satu Itu udah kayak no debat Tidak bisa diperdebatkan lagi Tuju Karena sebagai orang yang kurang suka castengel aja Aku sampe pengen makan lagi Ya sorry saya Aku celup kete susu Dan aku makan Hmm Enggak Anda berhasil membuat saya pengen makan castengel Itu achievement yang Ginggi banget Nomor 7 dulu Yang rasanya enak Keriuk Gurinya berasa Tapi tidak se-creamy nomor 9 Tapi oke Adalah Harvest Harvest Oh Harvest Wee Akhirnya ada brand besar Yang bisa menerobos kemenangan di channel gue Lo sadar nggak Kita tidak pernah ujung-ujungnya memenangkan brand besar di semua battle Seperti battle teh Yang menang malah bandulan Dessert box Yang menang malah halak Yang anak maksudnya kayak baru gitu ya Apa lagi Sirop kemarin Yang menang adalah brand biasa Bukan brand yang kayak marjan Carvas berarti Hebat Enak Tapi tadi bener doang ketelakan gue Nomor 7 sama nomor 6 Tadi gue bilang harus Pasti dari company besar kan gue bilang Karena dari bentukan glossnya ini Bukan orang rumahan pasti yang bikin Karena sebagus itu Sekarang nomor 3 Ini juga seenaknya nomor 9 Coba aku inget-inget lagi Enak banget juga Enak banget Jadi gini Ke nomor 9 Itu tuh lebih melting Tapi nggak terlalu cheesy banget ya Kayak pas doang gitu loh Dan nggak asin banget Dia tuh lebih ke bateri gitu loh Dimakannya kayak pecah di mulut Coaching nomor 3 ini Sebenernya bisa disebut Sebagai the perfect cast angle Sebenernya nomor 3 Karena dia lebih berasa kejunya Orang-orang kayak lo yang suka cast angle Pasti lebih suka nomor 3 Dibanding nomor 9 Karena dia bener-bener definisi The perfect cast angle Jadi kalo orang nyebut cast angle Harusnya tuh dia gitu Tapi karena gue bukan pencinta yang kayak Tau kan agak keju banget yang asin Buat wakering Gue lebih suka nomor 9 Tapi dia sebenernya sederajat lah Nomor 3 adalah Double Joe Kitchen Wow Congratulations Double Joe Enak banget sih Jujur ini bisa dibilang the perfect cast angle kalo menurut gue Dan gue udah penasaran beli teman-teman 9 Gila Kalo nggak akan tau semuanya 9 Another rumahan gitu Another rumahan Another rumahan guys yang menang Siapa kali ini yang menang Sebagai cast angle yang bisa gue makan Pertama kayak dalam hidup gue Dia adalah Kasera Jakarta Kas.. namanya Kasera dari cast angle? Kasera nggak Oh bukan, kalian bener-bener khusus cast angle karena bener-bener enak Kasera Jakarta Wah Terusnya tuh instagramnya Kalian yang lagi mau nyari cast angle enak buat lebaran Aku rekomendasiin banget Si Kasera sama Double Joe Enak banget Itu dia battle cast angle kita Semoga para pencinta cast angle Seperti tim aku Terhibur ya Kalo orang kayak aku yaudah gitu Tapi aku akan makan lagi yang punya kas era Karena bener-bener enak Dan ini pertama kali aku bener-bener pengen makan lagi sebuah cast angle Nantikan Semoga kalian pada suka Ditunggu battle-battle berikutnya Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Karena bakal banyak banget video seru-seru Kita bukan battle doang Ada masak Ada battle masak Ada segala macem lah ya Subscribe Jadi aku merasa didukung geng Masaknya biar tambah banyak Oke thank you for watching I'll see you and you and you on my next one Bye bye